Intro Salah satu rekaman yang memperlihatkan rombongan bus nekat melawan arah tengah viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram Romansa Supertrack Rabu 20 Oktober 2021. Dalam rekaman tersebut terlihat 4 bus dan 1 buah mobil yang nekat melawan arus di jalur lintas lamungan krisik Jawa Timur. Beberapa warga yang berada di lokasi kejadian pun ikut turun tangan untuk membantu bus dan mobil tersebut masuk ke jalur yang benar dengan cara menerobos atau menaiki pembatas jalan. Terkait hal ini, Training Director, Safety Defensive Consultant Indonesia, Sonisus Mana menegaskan ketika berkendara pengemudi harus mengesampingkan ego pribadi demi keselamatan orang lain. Dengan alasan apapun, pengemudi yang melakukan metode ini sudah masuk kategori berbahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan pihak lain, ucap Soni, dilansir dari Kompas.com. Soni menjelaskan, pengemudi harus berpikir panjang dalam bersikap dan mengambil keputusan yang matang di jalan raya. Menurutnya, tempat umum itu digunakan secara bersama dan harus mengutamakan keamanan. Ini sangat berbahaya karena berada di jalur yang berlawanan dan seharusnya disetop demi keselamatan. Selain itu, bus tersebut juga sudah melanggar aturan lalu lintas, kata dia. comfy tersebut juga sudah melanggar aturan lalu selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!